Bikin cemilan untuk suami Hai bun, selamat pagi Udah pernah masak belum? Kali ini saya mau bikin cemilan untuk suami Yeay Karena kebetulan bahan-bahannya ada Di rumah, jadi saya langsung Bikinin Permintaan suami Jadi suami saya ini Minta martabak Tahu sama martabak Tulur kentang seperti ini Buat nyemil Buat temen ngopi sih, lebih pasnya Suami saya lagi ngopi dan Minta dibikinin Yang goreng-gorengan yang anget-anget Sebagai istri yang baik Jadi saya langsung Eksekusi yang ada di kulkas Dan ini hasilnya Ada tahu yang udah saya tumis Kentang sama telur Udah saya tumis-tumis Selanjutnya saya mau Tungkusin pake kulit lumpia Nah seperti ini ya bun Namanya kulit lumpia Kalau di tempat saya Tapi kalau di tempat kalian Saya enggak tahu Ini kulit lumpianya itu Kemarin itu Sampai berapa ya Ada 30 Kalau enggak salah Dan Tumis-tumisan saya Yang kentang Yang tahu Itu masih Nyesa Jadi saya taruh di kulkas Buat besok lagi Buat bikin cemilan Temen ngopi Besok pagi Nah ini lanjut Saya goreng Ya bun Ini udah mau matang Sebenernya Jadi cepet banget Goreng kayak gini Itu enggak lama-lama Dan apinya harus kecil Kalau apinya besar Cepet banget Gosongnya Atau cepet matong Gitu Lanjut lagi Ini saya bikin Cocolannya Jadi cemilannya Itu kan Enggak terlalu pedes Ya Karena enggak saya potong-potong Cabai Biar anak-anak Juga makan Jadi saya Putuskan Untuk membuat Cocolan Sambel terasi Sambel terasinya Tapi pakai Tomat Kita ulak-ulak Dulu Cabainya Bawang merah Bawang putih Ini tadi saya goreng Terus saya tambahin Apa ini Cucu-cucu daun bawang Eh bukan daun bawang Saya tambahin Daun jeruk Jadi biar ada Harum-harumnya Gitu Ada yang sama Enggak bun Kalau bikin Sambel tomat itu Pakai daun jeruk Karena saya itu Sebenarnya jarang banget Beli jeruk limau Yang buat sambel Gitu loh Kalau kata saya sih Cepet Asem Terus Kalau sekali makan Si oke ya Enak ya Pakai jeruk limau Tapi kalau Saya kan Buat sambel kan Kadang masih Nyisa gitu Buat besok lagi Jadi saya Keseringannya Pakai Daun Jeruk Jadi pas ditumis-tumis Kayak gini pun Tetap enak Tetap harum Seperti itu Dan ini Ngomong-ngomong Sambelnya Sudah saya tumis dulu Ya Tadi emang digoreng Pas Apa Sebelum diulek Kan digoreng Tapi Setelah diulek Saya Tumis lagi Biar lebih matang Biar lebih Tahan lama Sambelnya Dan Tidak basit Dan Seperti ini Penampakannya Sambelnya Sudah jadi Tinggal kita Makan Pakai Masuk papa tahu Di cacol-cacolin ini Mantul sekali Tambah kopi Kalau saya sih Tidak kopi Suami saya ya Yang kopi Yang Kalau saya itu Ngeteh Nah Jadi banyak banget Siapa yang mau Sini ngumpul Kita Nyemil Barang Kita ngopi Kita ngeteh Barang Terima kasih